Jadi memang HAM ini luas sekali sebutnya Memang kita harus menurut setiap pelanggaran HAM memang harus diserahkan Tapi hari ini yang ada di depan mata pelanggaran HAM banyak sekali yang menyasar ke warga yang tidak mampu Mulai dari masalah pertamahan yang memang haknya diambil, hak asasinya pasal dicambut Tentang pemilikan masalah HAM oleh adanya mafia dan lain-lain Sampai ke kasus-kasus HAM yang lainnya Tapi memang yang kita kasuskan pada saat ini adalah HAM-HAM yang urgent yang memang harus diserahkan Lainnya juga kita ujungi memang untuk menjelar keadilan Ketika ada keadilan, ketika ada kesejaan dan penerjakan hukum Maka HAM ini akan menjadi berkurang untuk bisa terjadi lagi di kemudian hari Tapi yang pasti kita akan beradu gagasan di sana Yang beradu gagasan dengan kemampuan yang memang dimiliki oleh maskanis Yang akan selanjutnya Sekali lagi ya, sekali lagi semua pelanggaran HAM memang harus dituntas Semua pelanggaran HAM, baik itu seabdi, baik yang lain-lain semua harus dituntas Memang itu semua akan dikerjakan dan diselesaikan targetnya seperti itu Dan memang secara paralel juga kita juga perlu hal yang urgent di depan mata Yang memang langsung direcangkan oleh rakyat hari ini Supaya dampaknya tidak terus meluatkan, tidak membesar, ini juga bisa dituntukkan Jadi bukan hanya memang sudah terjadi, tapi yang sudah terjadi dan masih bisa diselesaikan ini Dan yang akan kemampuan ke depan juga harus dituntukkan Itu sih, jadi bukan hanya yang masa lalu aja Memang masa lalu juga harus ditelesaikan Tapi yang praktek-praktek yang akan berdampak pada pelanggaran HAM juga harus dilawan Semuanya akan menjadi konten, semuanya akan menjadi konten Selama itu memang terbukti melanggar HAM, selama itu memang terbukti menyalahi hukum, hukum harus dilawan